Halo selamat siang, kita masih di Amasya, di belakang saya itu ada bangunan yang unik, di dalamnya ada patung-patung lilin namanya Sarai Duzu. Guys kita mau ke dalam sini, jadi kita masih ada di bawah, kita nanjak-nanjak-nanjak dan ini adalah kuburan. Guys ini adalah ikon rumah yang ada di Amasya, kita bisa lihat di tempat-tempat souvenir atau di magnet-magnet, ini dia gambarnya. Halo travelers, kali ini kita akan ajak Anda untuk jelajah kota Amasya, yaitu sebuah kota di sisi utara Turki yang terkenal sebagai tanah kelahiran para raja dan ilmuwan. Kota ini belum seterkenal Istanbul, Pamukkale atau Kapadokya yang selalu jadi tujuan turis dunia ketika datang ke Turki. Namun kami rekomendasikan buat para traveler untuk menjelajah kota kecil ini yang terkenal juga sebagai salah satu kota penghasil apel di Turki. Dan spot pertama kita yaitu menuju ke Darusiva Hospital, yaitu sekolah kedokteran dan bangunan tempat orang sakit dirawat. Darusiva di Amasya merupakan lembaga penting yang kemudian menjadi pusat ilmu kedokteran terapan. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya 5 Turki selira dan untuk anak di bawah 12 tahun gratis. Halo, kita lagi ada di Amasya. Selamat pagi, disini masih pagi. Nah, di belakang saya ini ada patung-patung khas Turki di Amasya. Ini tempat yang terkenal juga disini. Ayo, kita masuk. Tempat ini juga memiliki nama Bimarhane, yaitu tempat orang-orang dengan gangguan jiwa yang dirawat dengan menggunakan alat musik sebagai terapi. Sekarang, mari kita masuk ke salah satu ruangan pertama yang bernama Sabun Chowglu Klinigi. Di ruangan ini, kita bisa melihat para dokter untuk memeriksa pasien pertama kali, serta mendiagnosa untuk penyakit apa yang diderita pasien. Alat-alat yang digunakan pun masih sangat sederhana. Ruangan selanjutnya, kita akan menuju ke ruang musikal terapi atau ruang tempat penyimpanan alat-alat musik yang digunakan untuk mengobati pasien dengan gangguan jiwa. Alat-alat musik yang tersimpan disini sangat rapi dan tetap terawat. Serta, disini kita bisa melihat sejarah-sejarah bagaimana alat musik ini bisa membantu orang-orang yang memiliki gangguan jiwa agar segera sembuh dari penyakitnya. Ruangan berikutnya, kita menuju ke Sabun Chowglu Salon atau Sabun Chowglu Hall. Di ruangan ini, kita bisa melihat aneka alat-alat medis pada zaman dahulu yang bentuknya sangat sederhana dan ini semua tersimpan dengan rapi. Semua alat-alat medis yang ada disini disertai dengan informasi keterangan penggunaan alat medis pada zaman dahulu. Dan kita juga bisa melihat diorama seorang tabib atau dokter yang meracik obat disini. Nah, di samping saya ini adalah patung yang seringkan sosok tabib. Nah, ini contoh obat-obatnya, jadi zaman dahulu itu obat-obatnya berasal dari alam. Ini dia contohnya. Dan di selain ini saya juga ada beberapa alat-alat kesehatan pada zaman dahulu. Yuk kita lihat kesempatan. Bisa lihat, ini adalah salah satu contoh alat-alat yang dipakai untuk sunat atau hitam pada zaman dahulu. Dan juga alat-alat ini dipakai untuk bedah. Di sini juga tersedia gift shop untuk membeli oleh-oleh atau cendera mata. Bisa lihat, ini adalah salah satu contoh alat-alat yang dipakai untuk sunat. Dan di bagian luar bangunan terdapat aneka tumbuhan-tumbuhan yang merupakan salah satu bahan untuk membuat obat. Di samping saya ini adalah patung dari Sabu Rocu Serefedin. Beliau adalah dokter ahli bedah terkenal dan sekaligus dokter pertama kali di kota ini. Nah, dia bekerja saat masa periode Sultan Mehmet. Ini dia sosoknya. Spot selanjutnya, kita menuju ke Masjid Bayezid Pasa yang dibangun pada tahun 1414. Masjid ini telah dipugar oleh Jenderal Direkturat Yayasan Amal di Turki pada tahun 2006. Hal yang menarik dari masjid ini yaitu strukturnya yang anggun, serta terdapat enam pilar di bagian pintu masuk yang disatukan satu sama lain. Pilar-pilarnya terbuat dari batu pahatan. Pengunjung dapat melaksanakan ibadah baik sholat fardu maupun sholat sunnah di masjid ini karena terdapat tempat wudhu yang sangat cantik. Pintu masuk ke dalam masjid terbuat dari ukiran kayu yang sangat indah. Mari kita masuk ke dalam masjid. Terima kasih telah menonton! Selamat siang! Kita masih di Amasya. Di belakang saya itu ada bangunan yang unik. Di dalamnya ada patung-patung lilin namanya Sarai Duzu. Nah, di sini pemandangannya bagus banget. Ada tali di belakang saya, lalu ada kincir. Nah, kota Amasya ini dikelilingi bukit-bukit dengan pemandangan yang sangat indah. Kita bisa lihat di sebelah sana juga masih ada salju sedikit di atas bukit. Ini kotanya bersih dan sepi, nggak terlalu rame, dan enak sekali untuk jangan sore-sore. Guys, kita ini ada di Amasya River. Lihat di sini. Sepanjang kota ini dikelilingi oleh river, dan pemandangannya dikelilingi oleh bukit. Di belakang kami itu clock tower. Di sini enak banget jalan-jalan. Kotanya nggak terlalu padat. Terus juga pemandangannya keren. Yuk kita jalan-jalan. Sekarang di belakang saya ini ada Tom of the King of Pontus. Atau kuburan dari Raja Pontus. Naiknya dari sini. Jadi kuburannya itu di atas. Yuk ikut saya naik ke atas. Guys, kita mau ke dalam sini. Jadi kita masih ada di bawah. Kita najak-najak-najak. Dan ini adalah kuburan. Keren banget ya, guys. Bisa kuburannya di atas gimana cara naikinnya. Yuk kita naik. Amasya dikenal sebagai tanah kelahiran para raja dan ilmuwan. Salah satu yang terkenal ialah Strabo, yaitu ahli geografi asal Yunani yang lahir di kota Amasya. Bukti provinsi ini sebagai tanah kelahiran para raja dan ilmuwan terlihat di makam mereka yang terdapat di kawasan The Tom of the Kings of Pontus. Makam para raja itu terletak di atas bukit. Jenazahnya dimasukkan ke dalam batu yang pada akhirnya diukir di bagian depan. Dulunya, Amasya merupakan kota yang dihuni bangsa Helenistik dan menjadi ibu kota kerajaan Pontus. Untuk bisa mencapai ke lokasi makam, yang juga tempat wisata ini, pengunjung lebih dahulu menaiki bukit bebatuan dan anak tangga. Jika pengunjung terus menyusuri bagian atas, maka akan bertemu dengan sebuah benteng yang dibentuk Amasya Kalesi. Dan benteng ini tak lepas dari latar belakang Amasya yang juga sebagai wilayah militer, khususnya pada era kepemimpinan kekalifahan Utsmania. Terima kasih telah menonton! 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 Masya, kalau mau beli oleh-oleh atau beli gantungan kulkas, gantungan kunci, di sini lebih murah 3,5 rira. Ini dia harganya. Beda-beda sih. Buas mengunjungi makam bersejarah, berwisata ke Amasya, wisatawan bisa mendatangi Hazeranlar Mansion, yakni sebuah rumah yang dibangun sejak tahun 1865 oleh gubernur Amasya ketika itu, Zia Pasha. Rumah ini memiliki arsitektur khas gaya bangsa Ottoman yang dilengkapi dengan 4 beranda dan ruang bawah tanah. Memiliki nilai sejarah yang tinggi, Hazeranlar Mansion pun dijadikan salah satu museum oleh pemerintah setempat. Guys, ini adalah ikon rumah yang ada di Amasya. Kita bisa lihat di tempat-tempat souvenir atau di magnet-magnet. Ini dia gambarnya. Bagi Anda pencinta sejarah, maka kota Amasya sangat cocok untuk dikunjungi. Kota Amasya, walaupun letaknya terpencil dan letaknya dihimpit pegunungan, kami sangat merasa belum puas karena belum semua terjelajahi. Salah satu patung yang sangat unik yaitu seorang pria Ottoman berjubah dengan memegang HP sambil selfie. Kami juga sempatkan untuk mengunjungi alun-alun atau pusat kota Amasya sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Ankara. Nantikan kelanjutan perjalanan kita menuju Ankara, ibu kota negara Turki. Jika Anda suka dengan video kami, silakan untuk subscribe channel Youtube kami untuk menikmati perjalanan bersama keluarga. Terima kasih telah menonton.